Alasan Gibran tak hadiri deklarasi cawapres Prabowo, ngerampung ke gawean. Wali kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka kembali masuk kantor, usai deklarasi bakal calon presiden Prabowo Subianto oleh Koalisi Indonesia Maju. Pada pengumuman yang dilakukan di Jakarta, Minggu 22 Oktober 2023 malam itu, Prabowo resmi menjadikan Gibran sebagai pendampingnya pada kontestasi Pilpres 2024. Saat ditanya terkait ketidakhadirannya pada pengumuman tersebut, Gibran beralasan masih harus menyelesaikan tugasnya di Solo. Karena hari ini saya harus menyelesaikan pekerjaan di Solo, katanya sebagaimana dilansir antara. Sedangkan mengenai deklarasi pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, ia meminta agar publik menunggu. Ditunggu aja, kok de ora santai, jadi orang santai. Aku tak ngerampung ke gawean dulu, katanya. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Baca Pres Prabowo Subianto mengumumkan Gibran Raka Buming Raka, putra sulung presiden RI Joko Widodo sekaligus Wali Kota Surakarta, sebagai bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju untuk Pilpres 2024. Prabowo di kediaman pribadinya Jalan Kerta Negara No. 4 Jakarta Minggu Malam mengatakan, Baru saja Koalisi Indonesia Maju telah berembuk secara final dan secara konsensus seluruhnya sepakat, mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan saudara Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Prabowo menjelaskan bahwa keputusan itu secara aklamasi dan seluruh partai anggota Koalisi Indonesia Maju mencapai konsensus atas keputusan tersebut. Terima kasih telah menonton!